Bupati-pati Haryanto mengatakan bahwa nantinya durasi khutbah sholat idul fitri terbatas yang maksimal hanya selama 10 menit saja. Menurutnya, hal ini dapat mengurangi waktu berkumpulnya banyak warga sehingga dapat menghindari penularan COVID-19. Selain durasi khutbah yang hanya 10 menit, PHK bersama dengan kemenak pati perlu memberikan pemberitahuan bagi imam sholat. Bacaan suratnya pun tak perlu yang terlalu panjang. 50 persen dari kapasitas, pakai progres, juga ada klaster semacam itu. Jadi kalau bisa ya kita jangan sampai lah ya, jangan gegabah ojonnya pelek no. Tak kalah penting, Bupati Haryanto pun jauh-jauh telah menyampaikan antisipasinya dalam mencegah munculnya klaster penularan COVID-19 dalam ibadah sholat terawi. Menurut Bupati, kasus klaster tarawi di Banyumas dapat menjadi contoh dan dapat berhati-hati agar tetap menanti protokol kesehatan selama beribadah di bulan Ramadan. Itu dibatasi maksimal, kemarin sudah saya sampaikan 10 menit lah. Kemudian yang jadi imam di dalam sholat id, nanti juga dari kemenak juga sudah dibatasi. Bacaan suratnya tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu. Yang penting adalah memenuhi ketentuan wajiban keagamaan yang tidak melanggar. Bupati Haryanto berpesan kepada semuanya, agar jangan sampai terjadi penularan lagi, jangan menggambangkan dan menyepelekan pandemi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan.